Tiba-tiba, getaran melanda siaping saat dia merasakan kekuatan esensi neraka besar mengalir ke dalam dirinya, seolah-olah itu tidak memerlukan biaya apapun. Sel gagak emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bersorak kegirangan. Untuk garis keturunan gagak emas neraka, energi yang berasal dari asal mula neraka adalah tonik terbaik. Dalam waktu beberapa saat, dia menyadari bahwa sel neraka gagak emas di tubuhnya bangkit dengan kecepatan yang gila. 100 juta sel, 1 miliar sel, 10 miliar sel, 100 miliar sel. Gelombang demi gelombang energi keluar dari tubuhnya seperti banjir, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, memenuhi setiap sudut tubuhnya dengan energi yang melimpah. Namun, yang paling penting bukanlah pemasukan energi asal, tetapi kontrak antara kehendak asal neraka teratai hijau dan jiwa siaping. Dalam sekejap, batu tulis hijau muncul di tengah energi asal yang kacau balau. Ini adalah batu tulis asal neraka teratai hijau, yang juga dikenal sebagai batu tulis penciptaan. Jika seseorang mengendalikan batu tulis penciptaan, itu setara dengan mengendalikan segala sesuatu di neraka teratai hijau. Tanpa pengakuan dari kehendak asal teratai hijau, mustahil untuk menyempurnakan batu tulis penciptaan, dan kehendak asal akan sangat menolak. Namun, siaping telah diakui oleh origin wheel, jadi menyempurnakannya relatif mudah. Seolah-olah dia telah dijamin mendapat tempat di Universitas Singhua. Dia tidak perlu mengikuti tes apapun. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, siaping merasakan jiwanya bergetar. Gumpalan aura jiwanya langsung menyatu dengan batu tulis penciptaan. Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya menyempurnakan batu tulis penciptaan. Ini. Siaping segera menyadari bahwa seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Keinginannya telah menyatu dengan batu tulis penciptaan dan memasuki bagian terdalam dari neraka asal teratai hijau. Dia menyadari bahwa jiwanya telah menyelimuti seluruh neraka teratai hijau. Dia bisa merasakan setiap gunung, lembah, sungai, dan bahkan setiap butir pasir di neraka teratai hijau. Seolah-olah neraka teratai hijau adalah bagian dari dirinya. Selama dia mengaktifkan energi asal neraka teratai hijau, dia bisa mengubah medan neraka teratai hijau sesuka hati. Misalnya, dia bisa meninggikan gunung, memperlebar sungai, dan sebagainya. Seolah-olah dewa pencipta dapat mengarang dunia sesuka hatinya dan mengubahnya menjadi bentuk dan tempat yang disukainya. Namun, ini membutuhkan energi asal dalam jumlah besar, dan dia tidak bisa melakukannya sesuka hatinya. Sepertinya kerusakannya terlalu parah. Saat ini, Xiaoping mengerutkan kening. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa kerusakan yang terjadi pada neraka teratai hijau terlalu parah. Awalnya, kondisinya sempurna, tetapi saat ini, sebagian besar kekuatan esensinya hilang. Itu seperti seekor anjing surgawi yang melahap bulan. Ia dengan paksa menelan sebagian besar bulan, menyebabkan neraka teratai hijau menderita kerugian besar. Bahkan kehendak intisari pun menderita luka parah, dan itu seperti lilin yang berkedip-kedip ditiup angin. Tidak mengherankan jika kehendak asal neraka teratai hijau begitu cemas dan mencari kemana-mana untuk mencari seseorang yang bisa menyelamatkannya. Jika terlambat satu langkah, seluruh kehendak asal neraka teratai hijau akan dilahap oleh monster kosong itu dan dihancurkan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa seluruh neraka teratai hijau penuh dengan lubang, dan memancarkan aura kehancuran seolah-olah akan runtuh dalam hitungan detik berikutnya. Ini, Xiaoping terdiam. Dia berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan dari situasi ini, namun dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam bencana. Ini adalah pesawat neraka tingkat tinggi yang berada di ambang kehancuran. Jika dia ingin memperbaiki pesawat neraka tingkat tinggi ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak energi yang akan dikonsumsi. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Jika neraka teratai hijau berada pada puncaknya, tidak mungkin kehendak asalnya akan mengakui sage kuno seperti dia. Justru karena berada di ambang kehancuran maka mereka menurunkan tuntutannya dan menerima misi tersebut. Tidak, itu tidak benar. Sepertinya ada cara sederhana untuk memperbaikinya. Pada saat ini, Xiaoping mengusap dagunya, dan matanya berbinar. Dia melihat miliaran monster hampa yang telah membatu oleh kekuatan dewa iblis sejati. Sejujurnya, tubuh monster hampa ini memiliki energi asal dalam jumlah besar. Hanya saja iblis biasa tidak bisa memanfaatkannya. Tapi itu berbeda baginya. Dia memiliki kekuatan gagak emas neraka. Setiap tetes darah di tubuhnya terbakar oleh api gagak emas neraka. Dia bisa dengan mudah memurnikan monster kosong ini dan menyalakannya seperti bahan bakar. Jika dia bisa menyalakan mayat miliaran monster hampa ini dan menggabungkan energi asal dalam jumlah besar ke dalam neraka-neraka teratai hijau, dia tidak hanya akan mampu memperbaiki energi asal neraka teratai hijau, tapi dia juga akan mampu memperbaiki energi asal neraka teratai hijau. Juga bisa membuat neraka teratai hijau semakin kuat. Dengan pemikiran itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dengan bantuan kehendak asal neraka teratai hijau, siaping melangkah keluar dari reruntuhan Dewa Iblis. Tidak ada formasi susunan yang bisa menghentikannya. Dia langsung pergi ke tempat di mana monster kosong yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Pada saat ini, iblis-iblis di neraka teratai hijau pada dasarnya semuanya mati. Dia tidak khawatir tindakannya akan dilihat oleh setan lain. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Detik berikutnya, siaping mengedarkan api Golden Crow of Hell di tubuhnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan api yang menutupi langit dan membakar monster kehampaan yang membatu. Meskipun monster kosong ini membatu, energi asal di tubuh mereka tidak berubah. Oleh karena itu, ketika api gagak emas neraka merembes ke dalam tubuh monster hampa ini. Seketika, api seolah-olah bertemu dengan minyak. Mereka mulai terbakar hebat. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, patung batu monster hampa dibakar oleh api gagak emas neraka. Mereka segera berubah menjadi obor besar. Api merah melonjak ke langit. Jika ada iblis yang mengawasi dari luar, mereka pasti akan melihat bahwa seluruh neraka teratai hijau diselimuti api. Seolah-olah itu berubah menjadi bola api besar. Itu telah berubah menjadi trik matahari yang memancarkan cahaya tak berujung. Di bawah tindakan siaping, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, puluhan miliar monster hampa tersulut oleh kekuatan api gagak emas neraka. Tubuh mereka terbakar, dan semua kotoran di tubuh mereka terbakar menjadi abu. Mereka berubah menjadi gumpalan api hitam yang dikeluarkan. Pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah origin energi yang paling murni dan paling halus. Bahkan energi asal neraka teratai hijau yang telah dimakan oleh monster-monster kosong ini dilepaskan dari perut mereka dan dikembalikan ke tanah neraka teratai hijau. Dapat dikatakan bahwa kali ini, neraka teratai hijau tidak hanya mengalami kerugian, mereka juga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ini mulai berkembang. Siaping sangat bersemangat. Saat mayat monster kosong itu meleleh, mereka berubah menjadi energi asal neraka dalam jumlah besar. Energi asal ini seperti cairan emas yang menyatu di setiap sudut neraka teratai hijau. Dan energi ini dengan rakus diserap oleh kehendak asal neraka teratai hijau. 2632 Suara mendesing gelombang-gelombang Dalam sekejap, ketika energi asal monster kehampaan memasuki neraka teratai hijau, neraka teratai hijau yang semula dalam keadaan rusak segera diperbaiki. Ada retakan ruang waktu yang mengerikan tersebar di seluruh neraka teratai hijau, yang hampir memotong neraka teratai hijau menjadi puluhan ribu keping. Sekarang setelah menerima energi asal, ia diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam sehari, retakan ruang waktu yang disebabkan oleh monster hampa, serta tanda dao yang hampir mustahil untuk dipulihkan, dengan cepat diperbaiki. Neraka teratai hijau dikembalikan ke kondisi sempurna. Gelombang vitalitas muncul di kedalaman neraka teratai hijau. Tanah, gunung, gurun, gunung berapi, sungai, dan tempat lainnya semuanya dikembalikan ke keadaan semula. Seolah-olah waktu telah terbalik. Jika bukan karena ingatan sebelumnya, mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa neraka teratai hijau menderita luka seperti itu. Itu hampir hancur seluruhnya. Mengaum. Kehendak asal neraka teratai hijau berseru penuh semangat. Seolah-olah itu adalah penggabungan dari banyak nyawa. Itu adalah kegembiraan yang tak tertandingi, seolah-olah telah terlahir kembali. Pada saat yang sama, ia bahkan lebih berterima kasih kepada Siaping. Awalnya ia mengira sudah selesai, dan seluruh helplane tingkat tinggi mungkin hancur karena ini. Faktanya, hal seperti itu kadang-kadang terjadi di helplane saat ini. Bahkan helplane tingkat tinggi pun tidak bisa menjamin keberadaan abadi mereka. Jika mereka diserang oleh monster hampa, mereka mungkin akan hancur dan menghadapi akhir dunia. Karena itu, kehendak asal neraka teratai hijau dan jiwa Siaping menyatu lebih dalam. Kalau dibandingkan loyalitasnya dulu 70% dan sekarang 90%. Namun, ini hanyalah permulaan. Bagaimanapun, ia hanya melahap dan menyerap sebagian energi asal monster kosong. Masih ada sebagian besar energi asal yang belum diserapnya. Energi asal ini adalah tempat esensi sebenarnya berada. Di masa lalu, belum pernah ada pesawat neraka yang memiliki kesempatan untuk melahap dan menyerap energi asal seperti ini. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Dalam bulan ini, neraka teratai hijau telah melahap dan menyerap esensi energi dari puluhan miliar monster hampa. Itu seperti seorang pelahap dengan nafsu makan yang tak berdasar, menyerap sejumlah besar energi dengan gila-gilaan. Selama bulan ini, seluruh neraka teratai hijau telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, luas permukaannya telah meluas, meluas, dan terus meluas. Luas permukaannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu telah berkembang setidaknya satu juta kali lipat. Neraka teratai hijau sebelumnya seperti bayi jika dibandingkan dengan neraka teratai hijau saat ini. Berkat perluasan wilayahnya, seluruh neraka teratai hijau dipenuhi dengan barisan pegunungan yang mengjulang tinggi. Mereka seperti naga purba yang menempati setiap sudut neraka teratai hijau. Satu demi satu sungai meliup-liup melintasi daratan seperti ular tua yang kacau balau, berpotongan satu sama lain saat mengalir melalui daratan. Tidak perlu lagi menyebutkan lembah, gurun, gunung berapi, pulau, dan lain sebagainya. Mereka seperti bintang di langit, dan menutupi setiap sudut neraka teratai hijau. Jika iblis yang akrab dengan neraka teratai hijau kembali, mereka pasti akan tercengang. Neraka teratai hijau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu adalah helpline tingkat tinggi yang benar-benar berbeda. Tentu saja perluasan lahan dan perubahan lingkungan hanyalah permainan anak-anak. Yang paling penting, energi asal neraka teratai hijau lebih dari satu juta kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah hal terpenting di alam infernal. Jika iblis-iblis tinggal di neraka teratai hijau, mereka akan diberi nutrisi oleh esensi neraka teratai hijau. Kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial, dan mereka akan mampu melahirkan iblis-iblis tingkat tinggi dalam jumlah besar. Karena peningkatan energi asal, kepadatan neraka teratai hijau telah meningkat lebih dari seribu kali lipat. Di masa lalu, jika iblis-iblis dari alam tak terkalahkan bertarung di alam neraka tingkat tinggi, mereka mungkin bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada neraka teratai hijau. Tapi segalanya berbeda sekarang. Kepadatan neraka teratai hijau telah meningkat, dan energi asal yang sangat besar telah mengubah neraka teratai hijau menjadi harta magis yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika ribuan iblis-iblis dari alam tak terkalahkan bertarung di neraka teratai hijau, gelombang kejut yang dihasilkan tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan pada neraka teratai hijau. Sepertinya aku masih melewatkan sesuatu. Jiwa siaping telah menyatu dengan esensi neraka teratai hijau, dan dia seperti dewa yang melihat ke bawah dari atas. Dengan bantuan esensinya, dia bisa merasakan setiap sudut dan celah neraka teratai hijau. Melihat perubahan di neraka teratai hijau membuatnya merasa puas. Rasanya seperti melihat anaknya tumbuh besar. Meski begitu, jauh dilubuk hatinya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak sempurna. Oh, benar. Tiba-tiba, siaping mendapat inspirasi. Seolah-olah sambaran petir menembus langit. Aku merindukan matahari. Bahkan neraka yang remang-remang pun seharusnya memiliki matahari. Dia menyadari bahwa neraka tingkat tinggi yang kuat seperti neraka teratai hijau tidak memiliki matahari. Faktanya, itu bukan hanya neraka teratai hijau. Hal yang sama terjadi pada hell plane lainnya. Lagipula, menciptakan matahari tidaklah mudah. Itu adalah sumber energi kehidupan bagi semua makhluk hidup. Jika seseorang ingin menjadi matahari, ia harus berada di atas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Selain klan gagak emas, tidak ada makhluk hidup lain yang memenuhi syarat untuk menjadi matahari. Bahkan Phoenix, yang dikatakan mengendalikan api tertinggi, juga sama. Suara mendesing gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, siaping tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan garis keturunan gagak emas di tubuhnya. Gumpalan gagak emas api neraka menyembur keluar dan berputar seperti kekacauan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, matahari emas gelap raksasa dengan diameter puluhan ribu kilometer perlahan naik ke langit, memancarkan panas yang tak terbatas. Untayan api infernal golden crow yang tak terhitung jumlahnya bergolak di sekitarnya, memancarkan aura tertinggi. Seolah-olah makhluk hidup apapun yang mendekatinya akan terbakar menjadi abu oleh api ini, musnah sepenuhnya. Harus diakui, matahari kemasan gelap dengan diameter puluhan ribu kilometer masih tergolong kecil untuk neraka teratai hijau yang begitu besar. Itu hanya bisa menyelimuti area kecil. Namun, meskipun kecil, ia memiliki semua hal yang penting. Pada saat yang sama, itu juga merupakan benih. Ia bisa menggunakan kekuatan asal neraka teratai hijau untuk tumbuh perlahan. Seiring berjalannya waktu, ia pasti akan tumbuh menjadi matahari yang kuat yang bisa menandingi neraka teratai hijau. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, matahari kemasan gelap membentuk koneksi dengan kemauan asal neraka teratai hijau. Seolah-olah itu telah menjadi sumber kemauan asal neraka teratai hijau. Ia langsung naik ratusan juta kilometer ke langit dan menggantung di atas neraka teratai hijau. Itu terbakar dengan hebat, dan panas serta cahaya yang tak ada habisnya menyebar ke setiap sudut neraka. 2633 Ini, mata siaping bersinar terang. Meskipun dia melakukannya hanya karena iseng, dia menyadari bahwa hal itu memiliki efek yang mengejutkan. Ketika matahari kemasan gelap naik ke langit dan membentuk koneksi dengan kehendak asal neraka teratai hijau, dia menemukan bahwa kehendak asal neraka teratai hijau sangat bersemangat. Seolah-olah tindakannya telah menutupi semua kekurangan neraka teratai hijau. Dulu, neraka teratai hijau hanya memiliki kegelapan. Hanya ada sedikit warna lain. Suasananya sunyi-senyap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun setelah matahari muncul, terjadilah pergantian malam dan siang, panas dan dingin, serta perputaran ruang dan waktu empat musim. Transformasi seperti itu sangat penting bagi alam neraka yang lebih tinggi. Mereka mewakili kunci langkah selanjutnya dalam evolusi mereka. Jadi begitu. Siaping menerima sejumlah besar informasi dari kehendak asal neraka teratai hijau. Dia akhirnya mengerti mengapa kehendak asal neraka teratai hijau begitu bersemangat dengan tindakannya. Lagi pula, alasan mengapa sejauh ini tidak ada dewa iblis yang lahir di neraka adalah karena tidak ada alam neraka yang dapat melahirkan dewa iblis. Di neraka, pesawat neraka terkuat adalah pesawat neraka tingkat tinggi. Itu bisa dibilang dunia terkuat di neraka. Meskipun beberapa pesawat neraka tingkat tinggi memiliki energi asal yang sangat kuat, mereka tidak dapat maju. Mereka terjebak di kemacetan helplane tingkat tinggi dan tidak bisa maju ke Demon God Lanes. Alasan paling penting adalah helplane tingkat tinggi tidak mengalami perubahan siang dan malam. Mereka tidak memiliki perputaran waktu dan ruang musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin. Ini adalah kesalahan yang fatal. Perubahan lingkungan seperti itu akan menyebabkan keragaman kehidupan dan aktivitas alam neraka. Hal ini juga akan menyebabkan lahirnya kekuatan hidup yang besar dan unik. Oleh karena itu, tanpa perubahan seperti itu, beberapa pesawat neraka tingkat tinggi tidak akan bisa maju tidak peduli seberapa kaya energi asal mereka. Mereka akan selalu terjebak di dunia ini. Faktanya, kurangnya perubahan sebenarnya adalah kurangnya sinar matahari. Karena kurangnya matahari, neraka tidak memiliki kesempatan bagi iblis tingkat tinggi untuk maju ke pesawat Dewa Iblis. Ia tidak memiliki kesempatan bagi pesawat neraka tingkat tinggi untuk maju ke pesawat Dewa Iblis. Tapi segalanya berbeda sekarang. Tindakan siaping telah melahirkan matahari pertama di neraka teratai hijau, memberinya kunci untuk berevolusi menjadi pesawat Dewa Setan. Orang hanya bisa membayangkan betapa bersemangatnya esensi neraka teratai hijau saat ini. Ia dapat merasakan bahwa esensi neraka terus bertambah kuat dan berubah. Ia bahkan bisa merasakan lahirnya sepotong substansi Dewa Iblis yang tak pernah mati. Tentu saja, dibutuhkan waktu yang sangat-sangat lama sebelum bisa benar-benar berubah. Tapi waktu adalah hal terakhir yang tidak dimiliki oleh pesawat neraka bermutu tinggi. Begitu evolusi dimulai, evolusi tidak akan berhenti. Kecelakaan yang aneh. Mata siaping bersinar karena kegembiraan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membagi asal gagak emas dan membuat klon matahari, menggunakannya untuk membantunya dalam budidayanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa klon matahari ini akan sangat bermanfaat bagi alam infernal. Itu hanyalah faktor penting. Kedua kekuatan itu saling melengkapi. Kecelakaan gelombang-gelombang. Saat matahari keemasan gelap terbit ke langit di atas neraka trate hijau, dia bisa merasakan hubungan antara dirinya dan esensi neraka trate hijau semakin kuat. Jika sebelumnya 90%, sekarang menjadi 100%. Tiba-tiba, sejumlah besar energi asal neraka melonjak keluar dari kedalaman kehampaan. Itu melonjak ke dalam tubuhnya dan dimakan oleh setiap sel di tubuhnya. Dalam sekejap mata, sel gagak emas di tubuhnya mulai bangkit. 100 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Biasanya, sel golden crow ini sangat sulit untuk dibangunkan. Mereka perlu menghabiskan banyak energi. Tapi sekarang, dengan pemasukan energi asal neraka, mereka dengan mudah menembus segel dan melepaskan energi gagak emas dalam jumlah besar. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, Siaping merasakan tubuhnya bergetar. Bahkan jiwanya pun gemetar. Dia akhirnya membangunkan 1 triliun sel golden crow. Ini adalah 1 triliun sel golden crow. Seolah-olah perubahan kuantitatif membawa perubahan kualitatif. Pada saat ini, setiap sel golden crow of hell telah mengalami perubahan kualitatif. Seluruh tubuh mereka telah berubah menjadi matahari kecil berwarna kemasan, memancarkan panas terik. Seolah-olah ada triliunan matahari kecil berwarna kemasan yang melepaskan panas di tubuhnya. Panas ini sangat menakutkan dan tidak terbatas. Itu bisa membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu. Dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, area dalam radius 100 ribu tahun cahaya sepertinya diselimuti oleh cahaya kemasan gelap. Seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari kemasan gelap yang menakutkan dengan diameter 100 ribu tahun cahaya. Seluruh daratan sepertinya terbakar oleh panas yang mengerikan ini. Semua tanah, pasir, dan zat lainnya meleleh menjadi lava. Gelombang panas melonjak saat lava mengalir. Seolah-olah area dalam radius 100 ribu tahun cahaya telah berubah menjadi neraka. Sejumlah besar panas dari lava cair mengalir dan pecah. Gunung berapi terbentuk satu demi satu. Seolah-olah makhluk api yang menakutkan dilahirkan dan dikembang biarkan secara terus-menerus. Pada saat yang sama, tubuh Siaping mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Satu demi satu rune neraka muncul dari kedalaman 1 triliun sel api neraka Gold Crow miliknya. Setiap sel memiliki satu hel rune, dan itu berarti 1 triliun hel rune. Rune neraka ini juga menyatu dengan lebih dari 200 tulang di tubuhnya, menyebabkan tulangnya berubah warna emas gelap. Rune neraka emas gagak emas muncul di permukaan tulangnya, seolah-olah itu adalah kitab suci neraka tertinggi. Samar-samar, tulang-tulang ini memancarkan aura keilahian yang abadi. Seolah-olah mereka mampu menahan erosi waktu yang tak berkesudahan. Itu abadi dan abadi, menyebabkan hati seseorang bergetar. Kekuatan yang luar biasa. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan bahwa semua tulang di tubuhnya telah berhasil ditempa dan diubah seluruhnya menjadi tulang dewa. Kekuatan mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Dia merasa kekuatan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ukulan ringan sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan dan menghancurkan penghalang spasial ke segala arah seperti kaca. Kekuatan membangkitkan satu triliun sel gagak emas membuatnya merasa sangat mendominasi. Seolah-olah dia tidak terkalahkan. Hmm. Detik berikutnya, hatinya bergetar. Aura garis keturunan yang misterius dan tak terbatas melonjak ke dalam hatinya. Seolah-olah misteri neraka gagak emas baru sedang lahir di tubuhnya. 2634 Ini. Siaping menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba menemukan ada gerakan aneh di antara alisnya. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah dari cangkangnya dan kulitnya terbelah sepenuhnya. Dong. Dalam sekejap, tubuhnya gemetar. Seolah-olah seluruh pembuluh darah di tubuhnya bergetar. Kekuatan luar biasa muncul dari kedalaman lautan kesadarannya. Dengan sekejap, mata ketiga muncul dari selah alisnya. Itu adalah mata dewa emas gelap. Itu dingin dan tanpa emosi, tinggi dan perkasa. Seolah-olah dia adalah penguasa segalanya. Seolah-olah ditatap oleh mata ini seperti ditatap oleh dewa primordial dunia bawah. Sekalipun seseorang melarikan diri ke ujung alam semesta, ia tidak akan dapat melarikan diri. Ini hanyalah masalah kematian. Ini adalah kemampuan garis keturunan baru siaping, Trials Eye. Pada saat yang sama, ini juga merupakan mata ketiganya yang baru lahir. Mata ini benar-benar berbeda dari mata gagak emas dan mata neraka sebelumnya. Ia memiliki kekuatan luar biasa. Sekali Trials Eye digunakan, selama musuh masih berdosa, ia bisa langsung mengikat musuh. Itu akan menghasilkan rantai karma dan mengunci musuh sepenuhnya di tempatnya. Terlebih lagi, kekuatan ini bukanlah sasaran tunggal. Itu hanya bisa menargetkan satu musuh. Sebaliknya, ini bersifat spesifik wilayah. Selama mata menyelimuti musuh, semua musuh akan memasuki wilayah ujian. Di bawah wilayah ujian, kekuatan musuh akan disegel, dan mereka tidak akan bisa bergerak. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping sedikit terkejut, dia mengaktifkan mata ketiganya, Trials Eye. Saat pandangan mata ini tertuju, puluhan ribu tahun cahaya di sekitarnya sepertinya diselimuti oleh wilayah ujian. Dimanapun pandangannya tertuju, semua hukum waktu, ruang, dan hal lainnya tampak membeku. Seolah-olah semuanya telah berubah menjadi ruang yang hening selamanya. Dalam domain seperti itu, tidak ada musuh yang bisa bergerak. Kalau sekedar membekukan hukum ruang dan waktu, yang terpenting tatapan itu mengandung kekuatan hukum sebab akibat. Seolah-olah sebuah uji coba telah diluncurkan. Rantai karma akan langsung mengikat musuh, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan jika beberapa makhluk mahir dalam hukum ruang dan waktu dan tidak dapat terikat oleh kekuatan hukum, di bawah rantai karma, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Dimanapun pandangan itu mendarat, segalanya menjadi hening. Seolah-olah semuanya telah dinilai. Sepertinya ada ruang kehampaan yang sangat besar di dalam mata ini. Siaping menyipitkan matanya. Kekuatan indra ilahinya meresap ke dalam mata ujian. Dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa ada penjara kehampaan yang sangat besar di kedalaman muridnya, ruang percobaan. Ruang percobaan ini seperti kekacauan mendasar, dengan arus udara kacau yang terus bergejolak. Tidak ada apapun di sana, seolah-olah itu adalah ruang kehampaan. Namun, di bawah kendali siaping, ruang kekacauan utama ini seperti dunia gagasan. Dengan peredaran energi spiritualnya, ia bisa berubah menjadi apa saja. Seolah-olah dia bisa mengubah ruang penghakiman ini menjadi penjara besar hanya dengan pikirannya. Pada saat yang sama, ruang penghakiman di sekitarnya sangat kokoh, mencapai kondisi tertinggi di mana tidak ada sihir yang dapat menyerang dan tidak ada sihir yang dapat menyentuhnya. Karena itu, ruang ini dapat menangkap penjahat yang tak terhitung jumlahnya dan mengurung mereka di ruang percobaan. Jika seorang tahanan memasuki ruang percobaan, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari penjara. Dia akan dimetraikan selamanya sampai akhir alam semesta, sampai akhir zaman. Ketika gagak emas neraka berada pada puncaknya, ia menggunakan mata ujian untuk menangkap Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang menakutkan. Dewa Iblis yang mengandalkan tubuh abadi mereka tidak bermoral dan kejam. Namun, setelah bertemu dengan gagak emas neraka, mereka semua dipenjarakan di ruang penghakiman, tidak dapat keluar selama sisa hidup mereka. Tidak ada musuh yang bisa menyelamatkan Dewa-Dewa Iblis ini. Ini hanyalah penjara paling kuat. Selama era Dewa Iblis, ini adalah penjara yang ditakuti oleh banyak iblis. Tidak ada jalan kembali, yang ada hanya kematian. Tentu saja, ada alasan mengapa gagak emas neraka memilih untuk memenjarakan para Dewa Iblis ini di ruang percobaan. Itu karena para Dewa Iblis ini dipenjara di ruang percobaan. Gagak emas neraka juga dapat menyerap kekuatan Dewa Iblis ini untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan meningkat dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa para tahanan ini adalah baterai besar yang dapat digunakan pada saat-saat kritis untuk mengisi kembali konsumsi sumber tenaga dalam tubuhnya. Ini juga salah satu alasan mengapa gagak emas neraka tidak membunuh Dewa Iblis ini. The Trials Eye adalah sihir yang sangat kuat. Siaping juga sangat terkejut. Dia telah membangkitkan mata gagak emas dan mata neraka sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat semua ilusi dan sangat kuat pada saat yang bersamaan. Mata ketiga mungkin tidak sekuat mata gagak emas dan mata neraka, namun sangat kuat. Bisa dikatakan memiliki kemampuan tambahan yang tidak ada duanya. Selama dia menggunakan Trials Eye, dia bisa membekukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, seperti menangkap kura-kura di dalam toples, mata neraka dan mata gagak emas akan mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membakar musuh sampai mati. Jika dia tidak ingin membakar mereka sampai mati, dia juga bisa memenjarakan musuh-musuh ini di ruang percobaan dan menekan mereka selamanya. Mata gagak emas, mata neraka, dan mata ujian. Kekuatan gabungan dari ketiga mata itu sungguh tak terkalahkan. Ini juga merupakan dasar bagi gagak emas neraka untuk menjadi Dewa Iblis terkuat di neraka. Samar-samar, ketiga mata di tubuhnya terbuka pada saat bersamaan. Tubuhnya sepertinya memancarkan aura Dewa Iblis yang kuat. Seolah-olah ruang dan waktu dalam radius puluhan ribu tahun cahaya telah membeku. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi Dewa, memandang ke bawah dari atas seolah-olah dia adalah penguasa segalanya. Dia merasa seperti dia adalah Dewa kuno dunia bawah, yang mengendalikan nasib semua kehidupan. Yang lebih mengejutkan Xiaoping adalah ketika ketiga mata itu terbuka, sumber kekuatan dari ketiga mata itu tampak beredar dan membentuk simbol segitiga yang stabil, saling mendukung dan mendorong. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi ketiga mata ini untuk berevolusi lebih jauh. Hah? Pada saat ini, Xiaoping mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa seluruh langit di atas neraka teratai hijau telah diselimuti oleh awan kesengsaraan tanpa dia sadari. Awan kesengsaraan hitam ini melonjak seperti air raksa. Seolah-olah sembilan surga ditumpuk menjadi satu, membuatnya sangat berat. Pada saat yang sama, kekuatan kesengsaraan yang luar biasa menyebar di kedalaman kehampaan. Seketika, dia tahu bahwa dia harus menghadapi guntur kesengsaraan. Guntur kesengsaraan kali ini sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah guntur kesengsaraan tingkat 720, Bing Feng. Ketika guntur kesengsaraan muncul, langit di atas neraka teratai hijau dipenuhi hembusan angin kencang. Seolah-olah guntur kesengsaraan telah berubah menjadi badai hijau. Kemanapun perginya, semua kehidupan akan berubah menjadi abu. Di bawah tumpukan kekuatan kesengsaraan guntur dan kesengsaraan angin, hembusan angin saja sudah cukup untuk mengubah iblis negara kuno-kuno menjadi debu, tidak akan pernah ada lagi. Jika ada iblis lain di neraka teratai hijau, mereka pasti akan kencing saat melihat ini. Ini seperti bencana yang bisa menghancurkan dunia, menyebabkan jantung berdebar-debar. 2635 Tuan, apakah Anda memerlukan bantuan? Pada saat itu, kehendak asal neraka teratai hijau mengirimkan suaranya ke lautan kesadaran siaping. Jelas terlihat bahwa petir kesusahan menargetkan siaping. Sebagai penguasa neraka teratai hijau, kehendak asal tidak bisa membiarkan penguasanya mati. Kalau tidak, neraka teratai hijau pasti akan terluka parah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak apa-apa, aku tidak butuh bantuan. Mendengar kata-kata itu, siaping melambaikan tangannya dengan ekspresi tenang. Meskipun bencana itu berbahaya dan penuh dengan kekuatan destruktif, ia juga mengandung vitalitas yang tak terbatas. Ini adalah kesempatan kultivasi yang bagus bagi saya. Dia ingin menggunakan petir kesusahan untuk meredam tubuh dan jiwanya. Dewa iblis manakah yang tidak harus melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk dilahirkan? Terkadang, kesengsaraan bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, mereka bisa mempercepat pertumbuhan seseorang dan menjadikannya lebih kuat. Baiklah. Kehendak asal neraka teratai hijau mengangguk. Ia bisa merasakan kepercayaan diri siaping yang kuat, sehingga ia memilih untuk mempercayainya dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun, ia juga akan mengawasi situasi siaping. Jika ada bahaya, pasti akan memberikan bantuan. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, petir kesengsaraan angin ketiga sepertinya turun. Satu demi satu, petir kesusahan biru yang mengerikan membombardir kepala siaping seperti badai yang dahsyat. Hanya dalam waktu singkat, ada lebih dari seratus juta petir kesusahan turun. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi lautan petir yang tak terbatas, meliputi puluhan ribu tahun cahaya. Seluruh gunung, lembah, dan tempat lain di kawasan ini dibombardir oleh petir. Mereka langsung rata dengan tanah. Bahkan ada yang membuat lubang yang dalam dan berubah menjadi laut. Membunuh. Siaping tidak mengelak. Dia langsung menyerang petir kesengsaraan angin yang turun dari langit. Garis darah neraka gagak emas yang kuat melonjak di tubuhnya. Rune neraka gagak emas padat muncul di tinjunya. Seolah-olah kulitnya ditutupi oleh kitab suci gagak emas yang tertinggi. Kekuatan petir apapun diisolasi dari kekuatan kitab suci gagak emas. Seolah-olah dia telah menjadi isolator. Dengan ledakan, miliaran petir sepertinya tidak mampu menahan pukulan tersebut. Mereka langsung terguncang. Seolah-olah pukulan itu menembus langit yang gelap. Awan kesengsaraan yang awalnya tebal, yang setebal sembilan surga, kini memiliki lubang yang mengejutkan menembusnya. Seolah-olah salah satu sudut langit telah runtuh. Namun perilaku seperti ini sepertinya telah membuat marah kesengsaraan surgawi. Awan kesengsaraan yang sangat besar bergolak tanpa henti, angin kencang meneru kencang, dan awan melonjak. Petir kesengsaraan angin ketiga yang sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya turun sekali lagi. Kali ini, kesengsaraan surgawi dan siaping tidak dapat didamaikan. Namun, siaping masih penuh semangat. Dia tidak merasa takut sedikitpun. Sebaliknya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Kekuatan petir kesengsaraan angin ketiga tujuh ratus dua puluh benar-benar di luar imajinasi. Itu mencakup area seluas lebih dari satu juta tahun cahaya, dan setiap sambaran petir kesusahan dapat dengan mudah membunuh iblis kuno. Jika begitu banyak kesengsaraan petir turun pada saat yang sama, bahkan iblis abadi pun akan terluka parah. Pada saat ini, area dalam radius satu juta tahun cahaya juga telah hancur total oleh kesengsaraan guntur, meratakan tempat itu hingga rata dengan tanah. Tampaknya telah berubah menjadi lautan dengan luas satu juta tahun cahaya. Dan ini bukanlah laut biasa. Itu adalah lautan guntur yang dibentuk oleh inti kesengsaraan guntur. Air laut bersinar dengan kilatan petir dari waktu ke waktu, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Kemungkinan besar tempat ini akan menjadi area terlarang bagi iblis neraka teratai hijau di masa depan. Bahkan iblis rilem tak terkalahkan harus berhati-hati saat memasuki lautan guntur. Saya akhirnya berhasil. Pada saat ini, Xia Ping sedang berdiri di tengah neraka teratai hijau. Dia langsung menghela nafas lega dan santai. Saat ini, untuk menahan petir kesengsaraan angin ketiga tujuh ratus dua puluh, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatan mental dan fisiknya. Dan sekarang, dia akhirnya bertahan dari petir kesengsaraan angin ketiga dengan sekuat tenaga. Bahkan dengan kekuatannya, masih sangat sulit baginya untuk menahan petir kesengsaraan angin ketiga. Tapi saat ini, dia juga sangat sengsara. Semua pakaiannya tercabik-cabik, dan seluruh rambutnya berdiri tegak. Dia tampak seperti landak, dan seluruh tubuhnya mati rasa karena sengatan listrik. Pada saat yang sama, tubuhnya juga hangus oleh kekuatan petir kesengsaraan guntur. Dia tampak seperti arang besar saat ini. Satu demi satu, bekas luka terbelah di kulit tubuhnya. Tapi meski Xia Ping terlihat sangat menyedihkan, nyatanya, kekuatan hidup di kedalaman tubuhnya masih sangat kuat. Seolah-olah ada gagak emas neraka yang hidup di dalam darahnya. Bahkan setelah melalui kesengsaraan guntur yang mengerikan, dia masih tidak bisa melukainya dengan parah. Karena kemarahan kesengsaraan guntur, tubuh Xia Ping menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Dan itu juga memberinya kesempatan untuk melahap kekuatan sumber guntur dalam jumlah besar, memperkuat sihir gunturnya. Pada saat ini, awan kesengsaraan guntur di langit sangat tidak mau menyerah. Sepertinya ia masih ingin menyerang Xia Ping sampai mati. Tapi sekarang setelah energinya habis, ia tidak bisa menghilangkannya. Pada saat ini, seluruh neraka trate hijau juga telah kembali ke keadaan jernih. Semua kekuatan kesengsaraan guntur telah lenyap. Langit seolah cerah setelah hujan, dan udara dipenuhi aura segar. Hah! Mata Xia Ping berbinar. Ketika kekuatan kesengsaraan guntur menghilang, sejumlah besar kekuatan penciptaan melonjak dari ujung lubang hitam. Ini adalah kekuatan hidup tanpa akhir yang lahir setelah kesengsaraan guntur. Ini adalah anugerah dari Jalan Agung. Hanya dengan mendapatkan pengakuan alam semesta dan menolak kekuatan kesengsaraan guntur barulah seseorang menerima hadiah yang begitu mengejutkan. Hualala gelombang. Dalam sekejap, kekuatan penciptaan dalam jumlah besar mengalir ke dalam tubuhnya seolah-olah itu gratis. Tubuhnya, yang semula penuh luka, kini dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Semua luka telah sembuh. Yang paling penting, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga bangkit dengan gila-gilaan. 100 juta sel, 1 miliar sel, 10 miliar sel, 50 miliar sel, 100 miliar sel, 300 miliar sel, 500 miliar sel. Sel gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya terbangun dengan gila-gilaan pada saat ini. Kekuatan neraka sumber gagak emas dalam jumlah besar mengalir ke seluruh tubuh siaping, mengubah tubuhnya menjadi tungku besar yang mengeluarkan panas terik. Ledakan gelombang. Setelah beberapa waktu, kekuatan penciptaan dilahap sepenuhnya oleh siaping. Dia telah sepenuhnya mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan sel gagak emas neraka di tubuhnya telah membangkitkan total 1 triliun. Dengan kata lain, dia telah membangkitkan 1 triliun. Jika dia menambahkan sel gagak emas neraka yang telah dia bangun sebelumnya, dia telah membangunkan total 2 triliun sel gagak emas neraka. Konsentrasi garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya meningkat 2 kali lipat. Sangat kuat. Siaping merasa kekuatan di tubuhnya sangat kuat. Garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya menjadi lebih kuat. Banyak sihir garis keturunan yang dia bangun sebelumnya juga telah diperkuat. Dia menemukan bahwa darah dan tulang di tubuhnya telah mengalami transformasi. 2636 Saat siaping berkultivasi dalam pengasingan, perubahan neraka trate hijau telah menarik perhatian banyak setan di luar kehampaan. Mereka awalnya berpikir bahwa neraka trate hijau telah berakhir dan memutuskan untuk berkemas dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun setelah beberapa hari, beberapa iblis yang masih berada di sekitar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena neraka trate hijau sepertinya tidak hanya dilahap oleh monster hampa, tapi juga tampak semakin kuat dan mengeluarkan aura yang tak terduga. Mereka merasa sesuatu yang luar biasa telah terjadi di neraka trate hijau. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa neraka trate hijau telah diserang oleh miliaran monster hampa? Lebih dari separuh iblis tingkat tinggi tewas dalam pertempuran sementara banyak iblis yang lebih lemah mati dan neraka trate hijau jatuh. Mengapa neraka trate hijau tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran? Sebaliknya, tampaknya menjadi semakin kuat dan misterius. Beberapa setan melihat kekejauhan. Mereka dapat merasakan neraka trate hijau tampak semakin kuat. Sumber energi yang dipancarkan sama panasnya dengan matahari. Sumber energi neraka trate hijau sudah cukup kuat di masa lalu. Tapi sekarang, penyakitnya lebih parah lagi. Setidaknya 10 ribu kali lebih kuat. Tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tapi bahkan menjadi lebih kuat. Memang benar, ini benar-benar aneh. Tanpa pertahanan iblis tingkat tinggi, neraka trate hijau seharusnya dimakan habis-habisan oleh monster kehampaan. Mengapa ini terjadi? Banyak setan yang sangat bingung. Kenyataannya, meskipun neraka tingkat tinggi jarang dihancurkan, hal itu terjadi dari waktu ke waktu setelah era yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak jarang. Namun yang jarang terjadi adalah meskipun neraka trate hijau telah runtuh, tidak ada tanda-tanda kehancurannya. Sejujurnya, mereka sudah berencana untuk melarikan diri. Tapi sekarang, mereka sudah berhenti. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan neraka trate hijau. Benar, ada hal lain yang bahkan lebih aneh lagi. Sudah berhari-hari berlalu tapi tak ada satupun monster hampa yang keluar dari neraka trate hijau. Tak satupun. Mungkinkah mereka tertidur? Tidurlah Asteris S. Aku belum pernah melihat monster hampa tidur. Mereka adalah monster yang dilahirkan untuk dihancurkan. Dibandingkan dengan mereka, kami para iblis seperti saudara kecil. Kami bahkan tidak bisa membandingkannya. Disitulah letak masalahnya. Monster kehampaan yang menakutkan telah mengambil alih neraka trate biru, tapi masih belum meninggalkan neraka trate biru. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Meski kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil, mungkinkah monster-monster kosong itu sudah mati? Itukah sebabnya tak satupun dari mereka yang meninggalkan neraka trate hijau? Mustahil. Itu berarti puluhan miliar monster hampa. Puluhan miliar monster. Kekuatan militer seperti itu cukup untuk menghancurkan neraka trate hijau puluhan kali lipat. Siapa yang mungkin bisa memusnahkan mereka semua? Memang benar. Jika neraka trate biru benar-benar sekuat itu, bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan begitu parah hingga mereka harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu sepertinya tidak mungkin. Para iblis sedang mendiskusikan apa yang terjadi di neraka trate hijau. Semuanya sangat penasaran dan bingung. Tidak, tidak, tidak. Bukan tidak mungkin semua monster hampa ini sudah mati. Pada saat ini, iblis kuno menyipitkan matanya dan memberikan penjelasannya sendiri. Bagaimana? Banyak iblis melihat ke arah iblis abadi. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang reruntuhan dewa iblis di neraka trate hijau. Tempat itu adalah tempat yang bahkan para iblis tak terkalahkan pun tidak berani memasukinya begitu saja. Dikatakan bahwa kekuatan iblis yang mengerikan Tuhan tertinggal di tempat itu. Jika monster kosong itu dengan bodohnya memasuki reruntuhan dewa iblis dan mengaktifkan formasi susunan pembatas, mereka mungkin akan dimusnahkan begitu saja. Kata iblis kuno dengan suara yang dalam. Itu tidak mungkin. Aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Tampaknya di era yang tak terhitung jumlahnya yang lalu, banyak monster kosong yang membantai hingga keruntuhan dewa iblis. Pada akhirnya, mereka dimusnahkan sepenuhnya. Kejadian itu benar-benar membuat takut monster-monster kosong itu. Tempat itu sudah terdaftar sebagai area terlarang oleh mereka. Mereka tidak bisa masuk tanpa izin. Apakah menurut Anda mereka akan dengan bodohnya masuk dan membuang nyawa mereka? Beberapa setan membalas. Mereka merasa monster kosong itu tidak sebodoh itu. Tidak, tidak, tidak. Ngomong-ngomong soal ini, aku merasa kemungkinannya semakin tinggi. Iblis kuno berkata, Meskipun monster hampa itu menderita kerugian besar di reruntuhan dewa iblis beberapa waktu yang lalu dan menderita kerugian yang sangat besar, memberi mereka pelajaran yang sangat menyakitkan, mereka tidak memiliki banyak pasukan pada saat itu. Tetapi pada saat itu, kekuatan militer mereka tidak seberapa, dan mereka jauh dari momentum puluhan miliar monster hampa yang bergabung hari ini. Mungkin mereka merasa puluhan miliar monster hampa mereka sudah cukup tak terkalahkan untuk menyapu dunia, dan mereka bahkan tidak menempatkan reruntuhan dewa iblis di mata mereka. Mereka ingin masuk dan membalas dendam. Bahkan reruntuhan dewa iblis memiliki harta yang dirindukan monster-monster kosong itu. Itu sebabnya monster kosong itu akan masuk apapun yang terjadi. Memang benar, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Banyak iblis yang mau tidak mau mengangguk, mengungkapkan kekaguman mereka. Kenyataannya, memang itulah yang terjadi. Bahkan jika monster kosong telah mendapat pelajaran yang menyakitkan, mereka tidak akan mengingatnya terlalu lama. Seiring berjalannya waktu, mereka akan melupakan bahaya di dalamnya. Di saat yang sama, harta karun yang tertinggal di reruntuhan dewa iblis terlalu berharga. Bahkan iblis yang telah mencapai alam tak terkalahkan akan ngiler melihat harta karun di dalamnya. Bahkan jika mereka telah menderita pelajaran menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka meninggal di dalam hati, mereka tetap menikmatinya. Namun, mereka tetap menikmatinya dan terus menjelajah. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa monster kosong itu akan bersedia menyerah pada reruntuhan dewa iblis. Monster kosong itu mungkin tidak mau dan mencoba menjelajahi reruntuhan dewa iblis lagi. Itu bukanlah hal yang mustahil. Mem, apapun yang terjadi, itu hanya tebakan. Jika kita ingin mengetahui apakah monster kosong itu sudah mati atau belum, kita harus kembali ke neraka teratai hijau dan menjelajah. Hanya dengan begitu kita akan mengetahui kebenarannya. Iblis kuno itu menyipitkan matanya. Kembali ke neraka teratai hijau. Mendengar itu, para iblis terlihat gelisah. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Sejujurnya, tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari neraka teratai hijau. Sekarang, mereka sebenarnya meminta mereka untuk kembali. Bukankah itu berarti mencari kematian? Jika monster kosong itu benar-benar mati, mungkin tidak akan ada bahaya apapun. Masalahnya adalah, jika monster kosong itu tidak mati dan hanya tinggal di neraka teratai hijau untuk beristirahat, maka iblis yang kembali ke neraka teratai hijau mungkin sudah mati. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan mati setelah memasuki sarang monster kosong. Bisa dikatakan ini adalah resiko kematian. Sebagai iblis egois, bagaimana mereka mau mempertaruhkan nyawa mereka? Bukankah itu sebuah lelucon? Sejenak suasana hening. Tidak ada yang berbicara. 2637 Beberapa hari telah berlalu, namun masih belum ada pergerakan dari neraka teratai hijau. Itu tidak hancur, dan tidak ada monster kosong yang keluar dari neraka teratai hijau. Semuanya tenang dan damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa setan tidak bisa duduk diam ketika melihat ini. Mereka merasa monster hampa itu pasti mengalami kecelakaan besar dan semuanya mati. Jika tidak, neraka teratai hijau tidak akan luput dari kerusakan sampai sekarang. Aku akan kembali untuk melihatnya. Kata salah satu iblis purba. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Sejujurnya, meskipun peluang untuk bertahan hidup dalam misi ini kecil, manfaatnya akan sangat besar jika berhasil. Seluruh neraka teratai hijau kosong, dan masih banyak harta karun yang tersisa di dalamnya. Itu adalah harta karun yang tidak sempat diambil oleh iblis tingkat tinggi untuk melarikan diri. Jika ia kembali ke neraka teratai hijau sekarang, dan semua monster kosong mati, bukankah harta karun tanpa pemilik itu akan jatuh ke tangannya? Pertemuan kebetulan apalagi yang mungkin terjadi di dunia ini? Tentu saja, bukan berarti ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Ia mahir dalam teknik melarikan diri. Jika ia benar-benar menemui bahaya, ia bisa langsung menerobos kehampaan dan melarikan diri dari neraka teratai hijau. Apapun yang terjadi, misi ini layak untuk diambil risikonya. Faktanya, iblis primordial ini bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Ada banyak setan lain yang memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Wus! Hampir di saat yang sama, para iblis habis berangkat dari tempat mereka berada dan memasuki neraka teratai hijau tanpa mengeluarkan suara, dengan hati-hati, dan dengan kecepatan tinggi. Mereka mengira akan menghadapi bahaya yang tak terduga di neraka teratai hijau. Mereka bahkan mungkin menemukan sarang monster kosong, jadi mereka semua gelisah. Tapi setelah memasuki neraka teratai hijau, mereka benar-benar tercengang. Besar? Terlalu besar. Bagaimana neraka teratai hijau bisa menjadi begitu besar? Apa yang terjadi? Salah satu iblis tercengang. Ia menggunakan akal ilahi untuk merasakan sekelilingnya, tetapi ia menyadari bahwa neraka teratai hijau tidak lagi asing seperti sebelumnya. Sejujurnya, ia telah berada di neraka teratai hijau selama miliaran tahun. Ia mengira ia sangat familiar dengan neraka teratai hijau. Ia mengetahui setiap halai rumput, setiap pohon, dan bahkan setiap sudut. Tapi sekarang setelah memasuki neraka teratai hijau, ia benar-benar tercengang. Rasanya seperti memasuki helis plane asing tingkat tinggi. Jika bukan karena dia berulang kali memastikan bahwa tempat ini adalah ruang di dalam neraka Green Lotus, dia akan berpikir bahwa dia telah dipindahkan ke tempat lain. Benar-benar tidak terbayangkan. Bukan hanya besar. Bisakah kamu merasakan energi esensi neraka? Energi esensinya sangat padat. Ribuan kali lebih padat dari sebelumnya. Salah satu iblis purba merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Rasanya setiap kali ia menghirup energi neraka teratai hijau, kekuatan tempurnya akan meningkat. Jika dia bisa tinggal di neraka teratai hijau lebih lama, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi iblis alam tak terkalahkan. Inilah alasan mengapa banyak iblis ingin memasuki alam neraka besar. Bahkan jika mereka memiliki tingkat bakat yang sama, mereka akan mampu meningkat setidaknya 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih cepat, jika tidak lebih cepat, jika tidak lebih cepat. Ini adalah pengaruh lingkungan terhadap setan. Kalau dianalogikan, ibarat belajar di negara miskin seperti Afrika atau belajar di negara maju seperti Eropa atau Amerika. Sekalipun mereka memiliki tingkat kecerdasan yang sama, tidak diragukan lagi bahwa belajar di negara maju akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Kapan esensi neraka teratai hijau menjadi begitu kuat? Apa yang terjadi di neraka teratai hijau selama periode waktu ini? Banyak setan yang tercengang. Mereka sangat peka terhadap perubahan lingkungan budidaya. Tunggu, lihat. Sepertinya ada sesuatu di langit. Efcak. Itu matahari. Itu matahari neraka. Salah satu iblis primordial tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Rasanya neraka teratai hijau menjadi lebih terang. Itu sangat mempesona sehingga tidak bisa diterima. Ia mendongak, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ia sangat terkejut hingga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu karena matahari kemasan gelap menggantung tinggi di langit, memancarkan panas yang tak terbatas. Sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, seolah menembus kegelapan pekat. Dimanapun matahari bersinar, di situ ada cahaya. Energi iblis neraka sepertinya akan menjadi abu di bawah sinar matahari. Setan-setan ini belum pernah melihat atau mendengar pemandangan seperti itu. Bahkan iblis yang telah hidup selama puluhan miliar tahun belum pernah melihat hal seperti ini. Apakah kamu bercanda? Sejak kapan matahari muncul di neraka teratai hijau? Bukankah mereka mengatakan bahwa matahari punah di era Dewa Iblis? Banyak setan yang tercengang. Hati mereka kacau, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan yang mereka rasakan. Matahari yang menggantung tinggi di langit membakar segalanya. Mereka merasa seolah-olah akan terbakar menjadi abu jika mendekat. Sebenarnya, matahari kemasan gelap tidak sesederhana yang diciptakan siaping. Itu telah menyatu dengan esensi neraka teratai hijau. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inkarnasi dari esensi neraka teratai hijau. Lupakan iblis purba, bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan terbakar menjadi abu oleh api gagak emas neraka jika mereka mencoba mendekat. Kekuatan suci, kuno, dan tak terbatas membuat semua iblis memujanya seperti dewa. Saya pernah mendengar bahwa alasan neraka tingkat tinggi tidak dapat dipromosikan ke pesawat dewa iblis adalah karena mereka tidak memiliki matahari. Jika matahari muncul, itu berarti mereka memiliki peluang untuk dipromosikan ke pesawat dewa iblis. Dan pesawat dewa iblis baru akan lahir. Salah satu iblis primordial tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dewa iblis baru. Apakah kamu bercanda? Apakah neraka teratai hijau mempunyai peluang untuk dipromosikan menjadi pesawat dewa iblis yang baru? Meskipun kedengarannya konyol, neraka teratai hijau saat ini sangatlah kuat. Aku belum pernah mendengar neraka tingkat tinggi sekuat ini. Memang benar. Jika itu benar, maka kita mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa iblis jika kita tinggal di neraka teratai hijau. Mata iblis berbinar. Tidak ada yang lebih bersemangat dari mereka. Dewa iblis adalah eksistensi tertinggi di neraka. Mereka adalah penguasa sejati yang mengendalikan semua makhluk hidup di dunia. Yang disebut iblis tak terkalahkan hanyalah semut di hadapan dewa iblis. Mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika salah satu dari mereka bisa menjadi dewa iblis neraka yang pertama, maka seluruh neraka akan disatukan oleh dewa iblis tersebut. Dewa iblis itu akan menjadi penguasa neraka sejati, satu-satunya penguasa tertinggi. 2638 Tapi bagaimana dengan monster kosong itu? Kemana mereka pergi? Kenapa aku tidak bisa melihat jejak mereka dimanapun? Pada saat ini, beberapa iblis menenangkan kegembiraan mereka dan mulai memikirkan musuh terbesar mereka, monster kehampaan. Jika monster kosong itu masih hidup, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di neraka teratai hijau. Benar. Kalau begitu, sepertinya kita tidak bisa menemukan jejak monster kosong dimanapun. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Tidak hanya monster kosong yang menghilang, tapi bahkan kerusakan yang mereka timbulkan di neraka teratai hijau tampaknya telah hilang sepenuhnya. Saya ingat bahwa seluruh neraka teratai hijau akan runtuh ketika saya melarikan diri. Sekarang saya melihatnya, tidak ada tanda-tanda kehancuran sama sekali. Seolah-olah neraka teratai hijau tidak pernah diserang oleh monster kehampaan. Aneh sekali. Apa yang terjadi di neraka teratai hijau? Mengapa ada perubahan besar di neraka teratai hijau? Kemana perginya monster-monster kosong itu? Setelah iblis-iblis itu tenang dari kegembiraan mereka, mereka juga dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Mereka semua penasaran kemana perginya monster kosong itu. Swash-swash-swash. Dalam sekejap, iblis-iblis itu tersebar ke segala arah, mencoba menemukan jejak monster-monster kosong itu. Namun, setelah mencari selama tiga hari tiga malam, mereka telah mencari ratusan ribu tahun cahaya. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan jejak monster kosong itu. Apa-apaan ini, kita benar-benar tidak dapat menemukan satupun monster kosong. Kemana mereka pergi? Dan aku juga tidak melihat mereka meninggalkan neraka teratai hijau. Beberapa setan tercengang. Faktanya, mereka telah memperhatikan situasi di neraka teratai hijau saat mereka melarikan diri. Mereka ingin tahu kapan monster hampa akan keluar dari neraka teratai hijau. Masalahnya adalah mereka belum melihat satupun monster kosong keluar dari neraka teratai hijau bahkan setelah memperhatikannya dalam waktu yang lama. Namun, monster kosong itu tidak meninggalkan neraka teratai hijau. Sebaliknya, mereka menghilang dari neraka teratai hijau itu sendiri. Kalau begitu, kemana perginya monster kosong itu? Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Runtuhan Dewa Iblis Monster kosong itu pasti telah pergi ke reruntuhan Dewa Iblis. Setan primordial tiba-tiba berteriak, matanya bersinar. Jika semua kemungkinan dihilangkan, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, dan itu adalah monster kosong ini telah memasuki reruntuhan Dewa Iblis. Itulah sebabnya mereka menghilang begitu saja dan tanpa jejak. Sepertinya tebakan kita sebelumnya benar. Monster-monster hampa itu suka mengadili kematian. Mereka berlari ke reruntuhan Dewa Iblis dan memicu kekuatan Dewa Iblis di dalam reruntuhan Dewa Iblis. Hasilnya, monster-monster kosong itu dimusnahkan seluruhnya. Bahkan monster-monster kosong itu pun dimusnahkan. Neraka teratai hijau mendapat banyak manfaat darinya, sehingga menghasilkan evolusi seperti itu. Seorang Iblis menyuarakan spekulasinya sendiri. Benar, pasti begitu. Selain kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan lain. Banyak setan mengangguk, menyetujui dugaan ini. Haha, monster hampa yang bodoh. Awalnya, mereka memiliki kesempatan untuk mengambil alis seluruh neraka teratai biru. Namun, dengan bodohnya mereka harus pergi ke reruntuhan Dewa Iblis untuk mengadili kematian. Jika mereka tidak mati, siapa yang akan melakukannya? Iblis era kuno tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Ini hanyalah kehendak surga. Monster-monster hampa ini telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga bahkan surga pun ingin menghadapinya. Tapi bukankah monster hampa ini terlalu bodoh? Mereka jelas menderita kerugian besar di reruntuhan Dewa Iblis, namun mereka masih ingin mengadili kematian dan masuk. Mereka bahkan terbunuh. Merupakan hal yang normal untuk menjadi bodoh. Semua monster hampa ini tidak punya otak. Mereka tidak tahu logika, kamu menjadi lebih bijak setelah disengat. Mereka tidak akan menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati, dan tidak akan menyerah. Sampai mereka mencapai sungai kuning. Inilah surga yang membantu kita. Kalau tidak, aku khawatir kita harus meninggalkan rumah kita dan meninggalkan neraka teratai hijau. Banyak Iblis jahat yang bersemangat, merasa bahwa mereka telah mendapatkan jackpot. Adapun monster kosong itu, mereka dikutuk oleh surga. Mereka benar-benar memasuki reruntuhan Dewa Iblis untuk mengadili kematian dan penghancuran diri. Tidak kusangka ada hal yang baik di dunia ini. Tapi bukankah kehancuran Dewa Iblis ini terlalu menakutkan? Ada puluhan miliar monster hampa di sana. Saat itu, semua Iblis di neraka teratai hijau bukanlah tandingan monster hampa ini bahkan jika kita mengumpulkan mereka bersama-sama. Namun, mereka semua dikubur begitu saja. Belum lagi, mereka melakukannya secara diam-diam. Setan jahat primordial menghela nafas. Dia sangat merasakan kengerian reruntuhan Dewa Iblis. Itu sungguh di luar imajinasi. Menghadapi miliaran monster hampa, mereka benar-benar putus asa. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Namun, monster kehampaan yang menakutkan itu telah menghilang tanpa jejak setelah memasuki reruntuhan Vindot, seolah-olah telah ditelan oleh raksasa yang menakutkan. Hal ini membuat kemisteriusan dan bahaya reruntuhan Dewa Iblis menjadi ekstrim. Reruntuhan Dewa Iblis memang menakutkan. Bisa dikatakan tempat itu tidak bisa dipecahkan. Tapi selama kita tidak mengadili kematian dan memasuki reruntuhan Dewa Iblis dengan bodoh, kita akan baik-baik saja. Kata Iblis jahat dengan suara yang dalam. Iblis jahat lainnya mau tidak mau mengangguk, mengakui hal ini. Meskipun reruntuhan Dewa Iblis sangat berbahaya, selama mereka tidak mengadili kematian dan memasuki reruntuhan untuk memprovokasi mereka, tidak akan ada masalah besar. Reruntuhan Dewa Iblis tidak seperti monster kosong itu. Mereka ingin membunuh mereka semua. Itu seperti dunia mistik yang berbahaya. Selama mereka tidak masuk, mereka akan hidup berdampingan secara harmonis. Tidak ada tetangga yang lebih baik dari ini. Kali ini, berkat reruntuhan Dewa Iblis, mereka dapat dengan mudah mengubur miliaran monster kosong. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk kembali ke neraka teratai hijau? Mereka sudah lama meninggalkan rumah mereka dan pergi ke alam neraka lainnya untuk menghindari bencana. Tapi sekarang monster kehampaan sudah mati, seluruh neraka teratai hijau menjadi kosong. Lalu, bukankah itu berarti harta karun di neraka teratai hijau semuanya tidak memiliki pemilik? Mata Iblis jahat menunjukkan sedikit keserakahan. Tiba-tiba ia teringat bahwa untuk menghindari diburu oleh monster kosong, banyak Iblis jahat tidak punya waktu untuk mengambil harta seumur hidup mereka. Terutama harta karun yang tersembunyi di dalam perbendaharaan. Monster kosong telah membunuh mereka terlalu cepat, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk membawanya pergi. Pada akhirnya, terlalu banyak dari mereka yang tertinggal. Tapi sekarang berbeda. Harta karun neraka itu masih ada di sana, dan monster-monster kosong itu diduga semuanya telah jatuh ke reruntuhan Dewa Iblis. Yang terpenting, Iblis jahat yang tak terkalahkan itu telah menghilang tanpa jejak. Seperti kata pepatah, ketika harimau tidak ada, monyetlah yang berkuasa. Iblis jahat yang berani menggigit kepiting untuk pertama kalinya, bukankah itu berarti mereka menyambut baik peluang besar untuk menjadi kaya? Pada saat ini, neraka teratai hijau dipenuhi dengan harta karun. Menjarah beberapa dari mereka dengan santai akan membuat mereka kaya dalam semalam. Swash, swash, swash. Dalam sekejap, Iblis jahat ini saling memandang. Tanpa basa-basi, mereka terbang ke segala arah, mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Iblis jahat tingkat tinggi. 2639 Namun, setan-setan ini menemukan bahwa neraka teratai hijau terlalu luas. Itu 10.000 kali lebih besar dari sebelumnya. Seolah-olah laut telah menjelma menjadi ladang murbei. Ibu kota terkenal dari kerajaan Iblis sebelumnya tidak lagi ada dalam ingatan mereka. Oleh karena itu, semakin sulit menemukan tempat-tempat dengan harta karun terpendam ini. Meski begitu, hal tersebut tidak memadamkan kegembiraan para Iblis tersebut. Mereka menggali tanah setinggi tiga kaki dengan panik untuk mencari harta karun yang tersembunyi di ibu kota berbagai kerajaan Iblis. Pencarian ini memakan waktu tujuh hari tujuh malam. Beberapa setan sangat bersemangat. Mereka akhirnya menemukan ibu kota salah satu kerajaan Iblis yang terkenal. Mereka telah menemukan lokasi perbendaharaan di bagian dalam istana kerajaan. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka akhirnya membuka batasan perbendaharaan. Mereka ingin masuk dan menjarah tanpa hambatan. Namun, ketika Iblis-Iblis ini memasuki perbendaharaan, mereka semua tercengang. Semuanya mulai mengutuk. Efcek, efcek kakemu, apa yang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Iblis tingkat tinggi tidak punya waktu untuk membawa perbendaharaan ketika mereka melarikan diri? Sekarang tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di perbendaharaan ini. Bahkan lebih bersih dari wajahmu. Apakah kamu bercanda? Siapa yang datang untuk membersihkan? Setan purba terkutuk. Ia sangat marah hingga ingin muntah darah. Sangat tertekan. Ia tidak dapat mempercayai matanya. Ia belum pernah melihat perbendaharaan di jarah secara menyeluruh seumur hidupnya. Bersih saja tidak cukup untuk menggambarkan kerapian perbendaharaan ini. Rasanya seperti melihat kecermin. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Sekarang, apa yang akan mereka buat? Semua harta karun di sini telah dijarah oleh seorang bajingan. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Haha, itu hanya kecelakaan. Jika tidak ada harta di istana kerajaan ini, menurutmu tidak akan ada harta di perbendaharaan kerajaan berikutnya. Saya tidak percaya bahwa iblis tingkat tinggi benar-benar dapat membawa semua harta karun ketika mereka melarikan diri. Tidak peduli betapa kejamnya mereka, mereka seharusnya meninggalkan sejumlah harta karun. Tidak mungkin mereka dijarah dengan begitu bersih. Salah satu iblis mengertakkan gigi. Sangat tidak yakin. Oleh karena itu, kelompok iblis ini terus mencari harta karun kerajaan iblis yang terkenal. Namun, harta karun kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama saja. Tidak ada yang tersisa. Mereka bahkan tidak bisa menemukan batu asal neraka, apalagi harta karun sihir neraka yang berharga. Hal yang paling gila adalah bahkan pintu perbendaharaan dan dinding yang terbuat dari bahan berharga dari neraka telah dirobohkan oleh iblis tingkat tinggi. Mereka bahkan tidak meninggalkan satupun batu berharga. F. Chuck, sudah berapa lama para iblis tinggi itu berencana untuk melarikan diri? Ini keterlaluan, mereka telah merampas seluruh perbendaharaan, bahkan tidak meninggalkan satu batu pun untuk kita. Iblis itu serakah sampai sejauh ini, terlalu tercela dan tidak tahu malu. Iblis tingkat tinggi itu pasti sudah lama ingin melarikan diri. Mereka tahu bahwa monster kosong akan menyerang, jadi mereka membongkar harta karun di lemari besi terlebih dahulu sehingga mereka bisa meninggalkan neraka teratai hijau kapan saja. Pantas saja pasukan iblis neraka teratai biru dikalahkan begitu cepat. Dengan para pengecut, pengkhianat, dan iblis-iblis tingkat tinggi yang siap berkemas dan lari kapan saja, mustahil kita tidak dikalahkan. Memalukan sekali, iblis-iblis tingkat tinggi ini adalah aib bagi neraka teratai hijau. Mereka sudah berencana untuk melarikan diri ketika perang baru saja dimulai. Memberi mereka hak untuk dibunuh oleh monster kosong. Aku mengutuk mereka untuk tidak pernah menjadi kaya dalam hidup ini, dan mengalami nasib buruk demi nasib buruk. Iblis tingkat tinggi sialan itu akan mendapatkan balasannya cepat atau lambat. Mereka telah menikmati kekayaan terbaik dan sumber daya terbanyak, tapi ketika bahaya datang, merekalah yang pertama lari. Jangan biarkan aku melihat iblis tingkat tinggi itu lagi. Kalau tidak, aku akan menghajar mereka setiap kali aku temui mereka. Aku tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Banyak iblis-iblis yang marah ketika mereka mengertakkan gigi. Mereka mengira bisa menghasilkan banyak uang, tapi siapa sangka mereka bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun batu sumber neraka. Bagaimana mereka bisa menghasilkan banyak uang? Mereka langsung membenci para iblis-iblis yang melarikan diri terlebih dahulu dan bahkan mengambil semua harta karun di sepanjang jalan. Mereka benar-benar ingin mencabik-cabik iblis tingkat tinggi itu. Mereka jelas telah melarikan diri dan bahkan tidak sanggup meninggalkan beberapa harta berharga. Namun, mereka merampas segalanya. Mereka jelas tidak ingin keuntungan apapun diberikan kepada mereka. Mereka bahkan lebih pelit daripada grandet dan mencintai uang sama seperti nyawa mereka. Jika iblis tingkat tinggi itu muncul lagi, mereka pasti akan melawan mereka sampai mati. Namun, bukan itu masalahnya. Itu karena monster kosong telah menyerang neraka teratai hijau terlalu tiba-tiba, dan kecepatan mereka terlalu cepat. Tak satu pun dari iblis tingkat tinggi dapat bereaksi tepat waktu, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersiap terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika mereka melarikan diri hari itu, masih banyak harta yang tersisa di setiap perbendaharaan istana. Namun, semua harta karun ini diambil oleh Siaping menggunakan kekuatan kehendak asal neraka tanpa memberi tahu formasi apapun yang membatasi. Bisa dibayangkan bahwa dengan bantuan kehendak asal neraka teratai hijau, Siaping hanyalah dewa yang maha kuasa. Dia bisa merasakan setiap sudut neraka-neraka teratai hijau, dan dia bisa melihat di mana harta karun itu disembunyikan dan di mana harta karun itu berada. Oleh karena itu, relatif mudah baginya untuk menjarah. Itu juga karena ketika para iblis-iblis ini ingin memasuki perbendaharaan untuk mencari harta karun, mereka tercengang saat itu juga. Karena tidak ada harta yang tersisa di perbendaharaan, semuanya diambil oleh Siaping. Iblis-iblis ini tidak mungkin mengetahui keberadaan Siaping, jadi mereka hanya bisa menyalahkan iblis tingkat tinggi yang melarikan diri. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat Siaping, dia tidak mungkin menjarah setiap sudut neraka-neraka teratai hijau. Lagi pula, itu akan memakan banyak waktu dan tenaga, dan dia tidak punya banyak waktu. Tapi yang terpenting, setelah mendapatkan begitu banyak harta, dia tidak peduli lagi dengan harta kecil itu. Itu seperti seorang miliarder yang memandang rendah beberapa sen di tanah. Oleh karena itu, para iblis-iblis ini sedikit lega. Meski mereka tidak bisa makan daging Big Head, setidaknya mereka bisa minum sup. Semua iblis-iblis sangat getir. Mereka menyerah pada perbendaharaan besar itu dan berbalik untuk menjarah kota-kota itu, dan iblis-iblis lemah lainnya tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang berharga itu. Meskipun harta karun ini agak kecil, bukan berarti tidak ada apa-apa. Seolah-olah sekecil apapun seekor nyamuk, ia masih memiliki daging. Namun, pada saat ini, di ujung neraka, di ruang yang tidak diketahui, ada sarang kuno yang besar, gelap, yang tampaknya merupakan sarang monster kosong yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung sarang ini, terdapat sebuah kuil kuno. Dan di dalam kuil, terdapat singgah sana kegelapan yang besar, mulia, dan kuno, yang diukir dengan pola nomologis yang padat. Mereka sepertinya memancarkan aura yang tak terduga, seperti pusaran gelap. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, singgah sana kegelapan menyala, dan bola cahaya besar muncul. Bola cahaya ini sepertinya mengandung kemauan yang besar. 2.640 Mengapa kamu membangunkan kami? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami sedang tidur dan memulihkan diri? Pada saat ini, suara kuno terdengar dari istana, terus bergetar. Tampaknya mengandung kekuatan aneh yang mengubah kehampaan. Maaf, ini pilihan terakhir. Situasinya mendesak, jadi saya tidak punya pilihan selain membangunkan Anda. Sebuah suara berbicara. Hmm, apa yang terjadi sehingga mengharuskan kita untuk terbangun? Mungkinkah telah terjadi sesuatu di neraka? Ingat, jika bukan masalah besar, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Bicaralah, apa yang terjadi hingga membuatmu membayar mahal untuk membangunkan kami? Banyak suara terdengar satu demi satu, berdengung dan berdengung. Pewaris Dewa Iblis sejati telah muncul. Suara itu berbicara dengan suara rendah. Apa katamu? Itu hanya sebuah kalimat sederhana, tapi itu mengejutkan semua keberadaan tak dikenal di tempat kejadian. Seolah-olah badai telah melanda mereka semua, dan mereka semua sangat terkejut. Tidak mungkin, sejak Dewa Iblis sejati mati, tidak ada Iblis kedua yang mampu mewarisi kekuatannya. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masih belum ada cara bagi Dewa Iblis sejati kedua untuk lahir. Itu benar, syarat untuk mewarisi kekuatan Dewa Iblis sejati sangat keras. Sejak zaman kuno, melalui era yang tak terhitung jumlahnya, entah berapa banyak Iblis yang mendambakan kekuatan Dewa Iblis sejati. Mereka telah mencoba menemukan kuil warisan Dewa Iblis sejati dan mendapatkan warisan, tetapi semuanya gagal. Bahkan kami dengan susah payah bekerja keras, namun tidak membuahkan hasil. Dari mana kamu mengetahui hal ini? Apakah ini benar atau salah? Masalah ini sangat penting. Kamu tidak dapat berbicara omong kosong di sini, kata Yezi Chen dengan dingin. Suara-suara dari keberadaan ini sangat khusyuk dan mematikan. Yang jelas, kabar ini sempat mengguncang mereka. Jika itu benar, maka memang pantas membayar mahal untuk membangunkan mereka. Itu benar. Sebelumnya, aku mengirim puluhan miliar monster kosong untuk menghancurkan salah satu alam neraka yang lebih tinggi. Keberadaan berbicara dengan suara rendah, awalnya, saya pikir itu hanya pertempuran sederhana. Setelah perencanaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang pertahanan alam neraka yang lebih tinggi, dan bahkan berhasil menaklukkannya. Saya bahkan membunuh sebagian besar iblis di sana. Saya akan menghancurkan alam neraka yang lebih tinggi. Namun, siapa sangka pewaris Dewa Iblis Sejati akan muncul dan menggunakan kekuatan Dewa Iblis Sejati untuk membunuh miliaran monster kosongku, menyebabkan rencana tersebut gagal diambang kesuksesan. Aku bahkan mencoba melancarkan serangan jarak jauh dan menggunakan kekuatan kutukan untuk mengutuk pewaris Dewa Iblis Sejati. Namun, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi seranganku dengan mudah dibatalkan. Ia memberitahunya semua yang diketahuinya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Mendengar kata-kata itu, banyak makhluk terdiam. Semuanya memiliki kekuatan khusus, sehingga mereka secara alami dapat menentukan apakah pihak lain berbohong atau tidak, dan mereka dapat menentukan apakah itu benar atau salah. Namun tidak ada keraguan bahwa hal tersebut benar, dan tidak ada pemalsuan. Lumayan, kamu melakukannya dengan baik. Penerus Dewa Iblis Sejati sebenarnya telah muncul sekali lagi. Ini memang masalah yang sangat penting. Layak untuk membangunkan kita. Sebuah suara yang dalam terdengar. Aku tak menyangka bahwa setelah jutaan zaman berlalu, masih ada makhluk hidup yang mampu mewarisi kekuatan Dewa Iblis Sejati. Ini benar-benar tak terbayangkan. Sungguh tak bisa dipercaya. Itu tidak aneh. Ada banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Kadang-kadang, seseorang akan muncul dan memenuhi persyaratan keajaiban. Lalu, ia akan lahir. Aku sudah lama mengharapkan hal ini. Memang benar, aku tidak mengira kalau waktunya akan seburuk itu. Sepanjang waktu, itu akan muncul ketika kita sedang tertidur. Jika bukan karena hukum neraka yang menghalangi kita, kita bisa secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh pewaris Dewa Iblis Sejati terkutuk ini, menghilangkan masalah apapun di masa depan. Apakah ini takdir? Saat ini, nasib ada di tangan Dewa Iblis Sejati, bukan di tangan kita. Tidak, jadi bagaimana kalau itu takdir? Takdir tidak bisa menghentikan keinginan kita. Jika kita ingin seseorang mati, orang itu tidak akan bisa terus hidup, bahkan jika mereka bersembunyi di kedalaman neraka. Banyak keberadaan yang tidak diketahui berdiskusi di antara mereka sendiri. Niat membunuh melonjak, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi kedalaman kehampaan. Mereka sangat waspada terhadap pewaris Dewa Iblis Sejati yang baru lahir dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. Mengapa kamu begitu waspada terhadap pewaris Dewa Iblis Sejati? Pada saat ini, suara itu bertanya, Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya pewaris Dewa Iblis Sejati muncul. Ada juga beberapa pewaris Dewa Iblis yang kuat di antara mereka, tapi saya tidak tahu bahwa Anda adalah sangat waspada. Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan kewaspadaanmu sedemikian rupa? Sangat membingungkan. Tidak, tidak, tidak. Kamu masih muda. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Dewa Iblis Sejati. Meskipun dia adalah Dewa Iblis, dia juga yang paling unik di antara semua Dewa Iblis. Itu benar. Ia mati terlalu dini dan terlalu lama, begitu lama bahkan para Dewa Iblis pun lupa betapa menakutkannya Dewa Iblis Sejati. Keberadaan ini disesalkan. Aku akui bahwa Dewa Iblis Sejati memang kuat, tapi kekuatan sucinya hanya sebatas menepati janji. Sebagai Dewa Kontrak dan Keadilan, kekuatan semacam ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Suara itu berkata dengan ragu. Kontrak dan Keadilan. Mendengar hal tersebut, salah satu eksistensi langsung tertawa terbahak-bahak. Salah, kamu salah. Orang itu bukanlah Dewa Iblis yang membuat Kontrak dan Keadilan. Dia adalah Dewa Iblis yang paling membenci Kontrak dan Keadilan. Ia akan mematuhi Kontrak apapun yang menguntungkannya dan menghancurkan Kontrak apapun yang merugikannya. Semua Kontrak yang ditanda tangani adalah untuk keuntungannya. Itu benar. Jangan berpikir bahwa hanya karena dia disebut Dewa Iblis Sejati, dia adalah Dewa Janji dan Keadilan. Faktanya, di mata para Dewa, orang itu adalah Dewa Penipu, yang terhebat dan terkuat. Dewa Neraka. Eksistensi lain mencibir. Bagaimana mungkin? Mungkinkah hal itu bertentangan dengan otoritasnya sendiri? Suara itu kaget. Tidak. Keadilan, Kontrak, dan Janji bukanlah Kekuatannya. Kekuatan sebenarnya dari Dewa Iblis Sejati adalah menipu. Salah satu keberadaan berbicara. Ketika Kekuatan Kebenaran mencapai puncaknya, itu menjadi Kepalsuan. Ketika Kekuatan Kepalsuan mencapai puncaknya, itu menjadi Kepalsuan. Kepalsuan dan Kepalsuan berubah dengan bebas, mengubah Kepalsuan menjadi Kebenaran, mengubah Kepalsuan menjadi Kepalsuan, membalikkan Yin dan Yang, membalikkan Hitam dan Putih. Itu adalah Kekuatan paling kuat dan menakutkan dari Dewa Iblis Sejati. Apa yang dikatakannya adalah Kepalsuan. Sekalipun awalnya salah, itu pasti tetap benar. Apa yang tertulis di dalamnya adalah Hukum, seperti perkataan emas dan batu giok, tidak dapat dilanggar. Kerajaan tempatnya berada adalah Kerajaan Palsu, Kerajaan Dongeng, Kerajaan Mitos. Kemanapun perginya, semua makhluk hidup tidak boleh berbohong, tidak boleh mengingkari janjinya, hanya itu yang bisa. Kuasa Tuhan bisa mengecualikan segalanya. Suara demi suara bergema, sepertinya beresonansi dengan hukum, seolah-olah banyak orang percaya yang melantunkan mantra, mengandung kekuatan hukum yang tak terbayangkan. Terima kasih.